Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai saham SGR yang sedang terkena suspend ya guys ya Di beberapa waktu lalu kita pernah membahas mengenai strategi trend following di saham yang sedang uptrend Dan 2 saham yang kita bahas waktu itu adalah SGR dan juga Aman Mineral ya guys ya Nah, kemungkinan besar karena teman-teman ini punya saham di SGR ya, mungkin ada yang nyangkut juga Dan tiba-tiba di hari Jumat yang lalu itu terkena suspend gitu guys ya Jadi kita akan coba untuk membahas ya, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai UMA atau Unusual Market Activity Ya, Unusual Market Activity ini adalah aktivitas market yang tidak biasa di Bursa Efek Indonesia Yang ini dilabeli ya oleh Bursa Efek Indonesia karena memang terlihat mencurigakan untuk aktivitas perdagangannya Seperti itu guys ya Nah, dan Bursa Efek Indonesia juga berpendapat ya bahwa aktivitas UMA ini memiliki potensi yang buruk untuk perdagangan Bursa Efek dan juga saham Nah, lalu ada 2 penyebab ya saham tersebut bisa UMA Yang pertama adalah volume aktivitas harian melebihi rata-rata Nah, ini berarti kan ada volume transaksi ya di hari tersebut yang naik gitu guys Karena disini kan melebihi rata-rata Berarti kan ada akumulasi secara besar-besaran gitu Misalkan disini 1M per hari, nah tiba-tiba kok jadi 5M gitu Lalu untuk alasan kedua, kenapa saham tersebut bisa dilabeli UMA Yaitu adalah peningkatan pada harga saham Nah, otomatis ketika volume transaksi akumulasinya ini naik tinggi dan ini berdampak kepada kenaikan harga saham Dan ini sebenarnya bisa kita lihat ya di perdagangan hari tersebut Misalkan harga sahamnya naik tinggi itu kan pasti ada yang akumulasi tinggi Nah, kalau disini dicontohkan ya Ini guys, jika harga saham meningkat secara tak wajar ya Bisa jadi ini karena UMA Apalagi jika saham tersebut baru saja masuk inisial public offering atau IPO Tapi sebenarnya ya saham-saham IPO itu memang gampang sekali digoreng ya Terutama untuk yang market capnya itu masih kecil Itu bisa 2, bisa sekali 2 kali bahkan sampai 3 kali mengalami ARA atau auto reject atas Dan sebaliknya saham IPO juga bisa beberapa kali mengalami yang namanya ARB atau auto reject bawah Dan dia turun-turun terus beberapa hari gitu guys ya Nah, ini sebenarnya untuk UMA ini kadang tidak sampai di suspend guys ya Hanya dilabeli saja gitu Kalau misalkan teman-teman pakai sekuritas stock bid Ini di sahamnya sudah terlihat Kalau misalkan dia sedang UMA Itu ada label UMA Ya, ada tompelnya gitu guys ya Dan misalkan terkena suspend pun ada keterangannya tersuspend gitu ya Atau suspended Nah, jadi berapa lama sih saham SGR ini akan disuspend ya Kita coba lihat seberapa lama Atau paling lama itu berapa hari atau berapa minggu sih Nah, disini dijelaskan ya bahwa Suspensi saham yang dikarenakan volatilitas Biasanya itu suspendnya 1-2 minggu Tapi dari kasus yang saya pernah temukan di saham bayan resources Itu dia sebentar guys Hanya dalam jangka waktu beberapa jam Itu di hari Jumat ya Waktu dia setelah stock split Di hari Jumat saya ingat ya Waktu dia Setelah stock split itu kan dia banyak diakumulasi tuh Nah, pas Di akhir sesi 1 Itu dia tiba-tiba tersuspend Otomatis kita nggak bisa jualan dong Kita panikan Nah, waktu itu Saya lihat Memang Ya ini akumulasinya besar gitu Dan ini dari berbagai pihak Nggak dari satu Apa ya Bukan dari satu bandar aja gitu Yang akumulasi gitu guys ya Tau dari mana Ya tau guys Karena ada yang lotnya besar Ada yang lotnya kecil gitu ya Kalau misalkan bandar sedang mancing retail Itu biasanya 1 lot, 1 lot, 1 lot gitu kan Nah, itu sedang mancing retail tuh Kalau misalkan Besar-besar Nah, itu kan Biasanya yang Berduit aja Yang beli ya Kita-kita kan Biasanya beli Nggak banyak ya Paling 1, 2 lot, 5 lot, 10 lot Nah, itu kalau misalkan bervariasi Berarti banyak tuh yang masuk Antara retail dan juga bandar Seperti itu Nah, lalu kita akan lihat Siapa sih yang akumulasi saham SGR ini Di hari Kamis Karena di hari Jumatnya kan tersuspend guys ya Di hari Jumat, tanggal 22 September lalu Tersuspend Nah, berarti ada akumulasi besar Di tanggal 21 September Kita lihat bandarmologinya Di sini ya Ternyata yang akumulasi besar Ada TP guys 42.500 lot Ya, besar sekali Jumlah lot yang diakumulasi oleh TP Nah, untuk SGR Ini juga ada isu Akan bagi dividen ketiga Ya, jadi Dua kali dividen Intrim kayaknya guys ya Dan akan segera menggelar RUPSLB Atau Rapat Umum Pemegang Tahunan Rapat Umum Pemegang Tahunan Luar biasa gitu guys ya Tapi nanti kita akan lihat ya Apakah ini memang karena adanya dividen Atau bagaimana ya Karena ini dari harga terendahnya di 360-an 360-an loh guys ya 360-an lalu sideways di kisaran 400-500 ya Dan ini langsung naik ke level 2300-an Ya, berarti 4 kali beggar tuh guys ya Yang pegang saham SGR saat dia sideways gitu Tapi saya rasa teman-teman yang masuk pun Ini melihatnya ketika dia sudah naik uptrend gitu Jadi jarang mungkin ya yang pegang di harga 500-an Atau 500 ke bawah Coba teman-teman yang masih punya saham SGR ya Silahkan tulis di kolom komentar Di average berapa ya teman-teman punyanya gitu Nanti kita akan coba diskusi di kolom komentar Nah, lalu untuk volume transaksinya memang ya Di hari Kamis selalu ini ada transaksi yang tinggi Tapi tidak setinggi di tanggal 4 September guys sebenarnya Gitu guys ya Di sini ada bandar TP, PS, BR, BK, CP, dan lain-lain Dan yang jualan sebenarnya banyak broker asing ya guys ya Ada YP, AK, dan juga LG Gitu Nah, kita akan lihat berapa sih besaran dividennya kok Bisa sampai naik terus gitu Apakah karena dividen? Kalau misalkan kita lihat ya Jumlah dividen yang pernah dibagikan oleh saham SGR Ini memang Tidak terlalu besar ya untuk Pembagian dividennya Kita coba lihat ya Tapi saya kemarin lihat ya Untuk fundamental dari saham SGR ini Memang sedang ada kenaikan ya guys ya Kita coba lihat dulu untuk dividennya Nah, ini Apakah karena berita ini Saham SGR naik? Saya rasa tidak guys ya Karena ini baru di 21 September lalu Ini di hari apa guys? Kamis apa Jumat? Kamis ya Rogo Saldo Labak Emiten Batubara ini Mau tebar dividen ketiga Nah, saham tersebut adalah SGR atau PT Sumber Global Energi TBK Berencana untuk menebar dividen saham Ini merupakan kali ketiga perusahaan membagikan saham kepada para pemegang saham tahun ini Ya, di 2023 Ini guys Perusahaan akan meminta restu Aksi Untuk aksi ini Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Atau RUPSLB Yang diadakan Senin 30 Oktober 2023 mendatang Masih lama guys ya Sekarang kan September Berarti masih lama guys Masih sebulanan lagi Ya, berarti kan murni ya Karena ada akumulasi dari banyak pihak gitu Untuk SGR-nya Nah, kalau misalnya teman-teman lihat Disini memang ada lonjakan ya Ada lonjakan pendapatan ya Dari kuartal 4 2022 Yang disini kayaknya minus nih guys ya Biasanya yang di dalam tutup kurung ini minus Coba saya cek di RTI juga ya guys ya Biar valid infonya Nah, di kuartal 1 Ini naik menjadi 253 miliar Dan di kuartal 2 juga naik ya guys ya Tahun ini naik Menjadi 359 miliar Gitu Jadi memang Mungkin banyak juga yang akumulasi Karena fundamentalnya terlihat menarik Teknikalnya menarik Makanya langsung beli gitu ya Dan sebenarnya Apa ya Ketika banar akumulasi Sebenarnya banyak juga guys Retail-retail yang ikut akum Sebenarnya gitu ya Ya, di kuartal 4-nya rugi guys ya EPS-nya minus Ini Di kuartal 4 2022-nya minus ya Saya lihat juga di RTI bisnis Lalu di kuartal 1 2023 2023 Kuartal 1 2023 Ini ada kenaikan ya Berarti benar datanya guys ya Valid Nah, kemungkinan besar sih Ada akumulasi dari bandar Lalu diikuti oleh banyak retail Yang akumulasi Seperti itu Lalu Kita lihat Contoh lainnya Saham yang kemarin Uma juga Yaitu adalah Aman Mineral Aman Mineral Internasional Ini juga sama guys ya Saham yang naik terus Sejak dia IPO Tapi bedanya SGR ini kan sudah lama ya IPO-nya ya Belum Apa Bukan dekat-dekat gitu Karena dia kan sudah sideways lama tuh Nah ini guys Sudah sideways lama Sering bagi dividen juga ya Meskipun dividennya Tidak terlalu besar Oh ini bagi dividen juga guys Di Apa nih Apakah karena dividen Tapi saya rasa sih Enggak kayaknya ya Karena dividennya kan kecil Hanya 2.800 ya Per lembar saham Ya 28 per lembar saham 2.800 per lotnya Dan ini juga di Di Ex-date-nya Tidak turun Berarti kan Tidak ada dividen trap tuh ya Karena disini turunnya kecil ya Ya Kemungkinan besar sih Karena ini guys Karena adanya Peningkatan pendapatan Di kuartal 2 2023 Kalau misalnya kita lihat Aman Mineral Ini juga naik tinggi Sebenarnya ya Dan sudah dilabili umat Apakah Aman Mineral Nantinya juga akan Tersuspensi Kita tidak Akan pernah tahu guys ya Karena itu adalah Keputusan dari Bursa Efek Indonesia Tapi Yang menarik Dari Aman Mineral Ini saya rasa Dia akan sideways ya Akan sideways aja Di level 5 ribuan Tapi ya Kalau misalkan Ada akumulasi kembali ya Dari doker asing Kemarin kan sudah Kita bahas ya Bahwa Aman Mineral ini Sudah mulai diakumulasi Oleh bandar asing Jadi ada kemungkinan juga Nantinya akan digoreng lagi guys Ke atas level 6 ribuan gitu Kemungkinan besar Seperti itu Kalau misalkan Mau dinaikkan gitu guys ya Kecuali Akumulasinya belum habis Bisa jadi Aman Mineral ini Akan sideways Terus Akan sideways lagi Dan baru naik ya Ketika Bandarnya sudah merasa cukup Dengan jumlah lot Yang dimiliki Seperti itu Oke kita kembali ke SGR Kemungkinan besarnya Karena ini guys ya Sahamnya naik Sahamnya naik Kemungkinan besar Karena Ini guys Adanya Kenaikan laba Atau Pendapatan bersih Dari saham Sumber Global Energy TBK Makanya ini Dalam beberapa Waktu ya Dari Dari awal Agustus guys Dari awal Agustus Terus diakumulasi Nah memang Ketika Teknikal Suatu saham itu Bagus Biasanya Retail pun Melihat langsung Ke fundamentalnya Kalau fundamentalnya Kurang bagus Berarti ini memang Saham gorengan Dan sedang digoreng Tapi kalau misalkan Saham tersebut Memiliki fundamental Yang bagus Apalagi Pendapatan Atau laba bersihnya Itu sedang naik Otomatis Ya banyak yang Menganggap bahwa Oh ini saham bagus Berarti saya pun Harus ikut beli Gitu Karena secara fundamental Sahamnya bagus Dan sedang naik Nah itu memang Buat para retail Seperti kita itu Bisa ditandakan Dengan saham Yang sedang Strong uptrend Oke guys Semoga SGR ini Di hari Senin Nanti bisa Dibuka lagi Suspendnya Dan Buat teman-teman Yang masih pegang SGR Sebenarnya Jangan terlalu Khawatir Karena Secara fundamental Memang SGR ini Saya rasa cukup oke Dan juga Akan bagi Dividend lagi Itu yang terpenting Karena ketika Sebuah saham itu Rutin bagi dividen Otomatis Dia yakin Dengan kinerja Perusahaannya Seperti itu Oke guys Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh